Bab 302 Destri Merawat Bayi Saat suara Darnobotian terdengar, ruang waktu pun mendidih. Detik berikutnya, ruang waktu kota Huanggu retak, lalu, 20 master misterius berjubah hitam keluar. Aura mereka membuat dunia di negara N jadi ilusi. Dunia ini nggak bisa menahan aura mereka. Semua orang terkejut. Kaisar Agung Waktu 20 Kaisar Agung Waktu Ini belum berakhir, lebih dari 20 master kaisar agung biasa dan belasan master kaisar dewa puncak muncul juga. Ratusan master tok Barisan ini mengerikan. Klan Botian Melihat begitu banyak master yang muncul, beberapa penduduk asli kota Huanggu panik, bahkan ada yang kabur. Tapi, master akademi Guan Suan sangat tenang. Kenapa? Karena master pedang dunia ada di sini. Tezaan beserta yang lain heran, tentu saja mereka sangat terkejut dengan kemunculan klan Botian yang mendadak. Klan Botian ini sangat pandai memilih hari. Kalau pilih lain waktu, mereka pasti akan pusing, tapi hari ini, bukankah cari mati? Di aula, Sander Yeh terperanjat saat melihat Darno Botian datang dengan begitu banyak master klan Botian. Sayangnya, yang datang bukan alam semesta nyata. Sander Yeh mengembus nafas, sayang sekali. Dia lebih berharap alam semesta nyata yang datang, dibandingkan klan Botian, alam semesta nyata lebih merepotkan. Haha. Di cakrawala, Darno Botian tertawa. Matanya tertuju pada Sander Yeh, lalu berujar sembari tersenyum. Kali ini, aku bawa separuh lebih master klan aku, sudah sangat menghargai muka. Darno Botian memicinkan mata dan hendak berbicara, tapi dia merasa ada masalah. Sander Yeh berjalan ke samping wanita bergaun polos tanpa bicara. Darno Botian menatap wanita bergaun polos, alisnya punah berkerut, keraguan dan kegelisahan muncul. Karena dia nggak bisa merasakan aura wanita itu. Dengan kekuatan dia, nggak ada yang bisa menyembunyikan aura di hadapannya, tapi saat ini dia nggak bisa merasakan aura wanita bergaun polos, ini nggak sederhana. Wanita bergaun polos juga menatapnya seperti lagi melihat semut. Hal ini membuat Darno Botian nggak nyaman. Di sebelah wanita bergaun polos, ada kultifator pedang yang juga lagi menatapnya dengan sinis. Nggak takut dia. Darno Botian mengernyit, kegelisahan kian parah. Seolah menyadari sesuatu, dia melihat ke kanan, ada dua kultifator pedang berdiri di luar aula utama kediaman keluarga Yeh. Yang satu berjubah biru dan yang lain berjubah awan, keduanya juga lagi menatapnya dengan penasaran dan gelih. Melihat keduanya, mata Darno Botian menyipit. Astaga, ada penyergapan. Dia nggak menduga alam semesta Guan Suan mengatura penyergapan. Tapi dia nggak punya jalan mundur dan terpaksa mencoba. Botian menunjuk Sander Yeh, tangkap dia hidup-hidup. Aku akan hentikan keempat kultifator pedang. Dia pun melepaskan aura untuk menyelimuti keempat kultifator pedang. Satu lawan empat, lakukan saja. Darno Botian mana pernah takut. Master klan Botian segera menyerbu Sander Yeh. Mereka meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan mengerahkan seluruh kekuatan karena Darno Botian sudah menjelaskan bahwa mereka nggak boleh meremehkan. Kalau beraksi, maka harus menggunakan seluruh kekuatan untuk membunuh secara instan. Jadi semua mencoba yang terbaik untuk membunuh Sander Yeh dengan satu jurus. Tapi master keluarga yang di langit nggak menunjukkan niat untuk beraksi. Para master klan Botian sangat cepat, mereka menyerbu kediaman keluarga Yeh dalam sekejap. Tapi wanita bergaun polos mendongak. Jeleb. Ratusan kepala pun terbang dan ratusan aliran darah membubung seperti air mancur. Suasana jadi sunyi, seperti mati. Banyak orang membelalakkan mata. Kaisar Agung terbunuh seketika. Apa ini? Ini Kaisar Agung. Bahkan nggak mampu melawan. Para master membelalakkan mata, menganga, dan bengok. Darno Botian di ujung langit bagai disambar petir, tubuhnya terpaku. Semuanya terbunuh instan. Pembunuhan instan. Ini pembunuhan instan. Darno Botian agak panik. Dia menatap wanita bergaun polos dan berujar dengan gemetar. Kamu, siapa kamu? Wanita bergaun polos menatap Darno Botian tanpa bicara tapi tatapannya tetap seperti menatap semut. Melihat ekspresi wanita bergaun polos, Darno Botian geram, beraninya kamu meremehkanku. Dia mengepalkan tangan kanan erat-erat, aura kuat keluar dari tubuh dia, seluruh dunia pun mendidih. Ketika semua orang mengira Darno Botian akan menggunakan jurus andalan, mendadak dia berbalik dan merobek ruang waktu, lalu menghilang. Semua orang tercengang. Kabur. Sander Ye tercengang. Dia juga mengira orang itu akan bertarung mati-matian, ternyata malah kabur. Memalukan. Orang itu gak bisa ditoleransi. Sander Ye segera menatap wanita bergaun polos, Bibi. Wanita bergaun polos menatap Sander Ye, aku gak bisa mengejarnya. Gak bisa mengejarnya. Wajah Sander Ye muram. Bohong. Apa kamu gak bisa mengejar ketinggalan? Sander Ye menatap ayahnya, master pedang dunia dia berkedip, dia lari super cepat, benaran gak bisa. Sander Ye menatapnya dengan bingung. Gawat. Ayah dan bibinya mau dia yang menangani Darno Botian. Tinggalkan orang terkuat untuk dia. Pusing. Master pedang dunia tersenyum, ayo dimulai. Sander Ye gak daya. Stella Kin berujar, tunggu. Master pedang dunia menatapnya dengan bingung. Stella Kin mendelik, masih ada orang tua Grace. Ayo, duduk di sebelahku. Dia melirik Mirwan Nalan yang berdiri di samping sembari tersenyum, kalian duduk sini. Seseorang segera memindahkan dua kursi. Mendengar perkataan Stella Kin, Mirwan Nalan dan wanita cantik di sebelahnya terperanjat. Mereka gak menduga Stella Kin akan meminta mereka duduk dan disembak oleh Sander Ye dan Grace Nalan. Mirwan Nalan berujar, ketua pavliun Kin, gak boleh, kami berdiri saja. Stella Kin berujar sembari tersenyum, gak ada master pedang dunia dan ketua pavliun Kin hari ini, yang ada hanya Grace dan orang tua Sander, kalian cepat duduk, jangan tunda mereka memasuki kamar pengantin. Haha. Kata-kata Stella Kin langsung membuat semua orang tertawa. Sander Ye ikut tertawa, tapi telinga dan pipi Grace Nalan memerah. Ketika mendengar tawa Sander Ye, dia merasa malu dan geram, lalu mencubit telapak tangan Sander Ye dengan keras. Mirwan Nalan gak lagi keras kepala, dia menarik wanita cantik di sebelahnya untuk duduk di depan Sander Ye dan Grace Nalan. Tapi, keduanya agak gugup. Toh, di sempingnya ada master pedang dunia dan ketua pavliun Kin. Melihat mereka duduk, Irfan Ye tersenyum, menghormat pada langit dan bumi. Gak butuh. Suara gemetar Tao Langit Negara N terdengar, gak perlu menghormat. Sesudah mendengar perkataan Tao Langit Negara N, semua. Orang mengakak, saat ini Sander Ye dan Grace Nalan adalah penguasa alam semesta Guan Suan, tentu saja Tao Langit Negara N gak berani diberi hormat oleh mereka. Apalagi master pedang dunia dan Stella Kin ada di sini. Sander Ye gak banyak berpikir, dia menggandeng Grace Nalan dan membungkuk. Proses ini harus dilakukan. Dia gak pernah menganggap statusnya lebih mulia. Sesudah membungkuk, Irfan Ye berujar lagi. Dua, menghormat pada orang tua. Sander Ye dan Grace Nalan berbalik dan membungkuk pada keempat orang tua. Melihat mereka, Stella Kin dan master pedang dunia saling menatap dan tersenyum. Master pedang dunia memegang tangan Stella Kin tanpa bicara. Irfan Ye berujar lagi, suami istri saling menghormat. Sander Ye dan Grace Nalan saling berhadapan, lalu membungkuk satu sama lain. Irfan Ye tertawa dan berujar, antar ke kamar pengantin. Telinga Grace Nalan memerah, untungnya dia tertutup kain merah. Sander Ye mengakak, dia mengajak Grace Nalan ke samping. Tapi seolah dia teringat sesuatu, dia berbalik dan menatap orang tua dan bibinya. Dia sedikit cemas. Master pedang dunia tersenyum, pergilah. Sander Ye bimbang sejenak, lalu menatap wanita bergaun polos. Bibi, apa masih mau bertarung? Wanita bergaun polos itu mengangguk. Sander Ye tersenyum getir. Wanita bergaun polos itu berdiri dan keluar. Master pedang dunia meraih tangan dia dan menatapnya. Wanita bergaun polos tersenyum tipis, gak apa-apa. Dia hendak pergi, tapi master pedang dunia berujar, tunggu. Wanita bergaun polos meriatap master pedang dunia, jangan cemas. Master pedang dunia tersenyum, aku gak akan cemas. Aku mau minta kamu lakukan sesuatu untukku. Wanita bergaun polos mengangguk, oke. Master pedang dunia tersenyum, lalu melirik pria berpakaian biru dan kultifator pedang siro sembari tersenyum, ayah, kakak, kalian pergi dulu. Kalau urusan selesai, Destri akan cari kalian. Pria berpakaian biru tersenyum, lalu menatap kultifator pedang siro yang mengangguk, lalu mereka jadi sinar pedang dan menghilang. Master pedang dunia terlihat khusyuk dan cemas. Stella Kin meraih tangan master pedang dunia dan berbisik, gak apa-apa. Master pedang dunia melihat langit dan berujar, kali ini, belum tentu. Stella Kin terpanah, lalu wajahnya jadi khusyuk. Master pedang dunia sangat cemas, tapi seolah teringat sesuatu, dia melihat Sander Ye dan mengembus nafas. Dia gak bisa membiarkan bocah ini menangani semuanya. Penderitaan yang pernah dia derita gak boleh dialami lagi oleh bocah ini. Master pedang dunia menghampiri Sander Ye yang juga cemas, lalu tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir. Bukankah ayah masih di sini? Masalah sebesar apapun, ayah. Akan tanggung dulu. Sander Ye segera berujar, baik, oke. Ayahnya hebat, dia benarnya akan menangani masalah. Master pedang dunia tertawa, lalu menatap wanita bergaun polos. Destri, anak ini masih butuh pengalaman, aku mau dia pergi ke dunia bintang kacau untuk berlatih. Tapi, aku cemas kalau dia pergi sendirian, bisa bantu jaga dia. Jaga bayi Wanita bergaun polos terkejut. Sander Ye juga tercengang dan bertanya dalam benak, senior, apa itu dunia bintang kacau? Wanita misterius berujar, tempat di mana bahkan kaisar agung pun harus berjuang untuk bertahan hidup. Selamat, kamu akan memainkan game level atas lagi. Bahkan game super duper level atas. Pagoda kecil berujar, gak apa-apa, kali ini dia punya pembimbing. Wanita misterius bersambung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!